kemuran sang makro, sang maha itu kita disuruh sujud ke bumi tangan ditempelkan, batuk diginikan jadi ngerti ya, utakmu ngerti ya, ini loh kemuranku bumi bumi ini ya, kemuranku pengen kerajaan, wadini, semeni, segala macam awakmu pengen berlian, mas-masan, kapan ini bumi apa, bumimu kanti bagus, bumimu kena sing joko antara lain ya gendrur, leluhur, leluhur, dan lain sebagainya ojo gampang ngelokni mereka, sak gelme dewe wengkau mengalahkan nek saya kemarin baca bukunya Eyang, dan banyak juga yang menanyakan tentang 99% manusia di dunia itu gagal paham mengenai Tuhan, karena ada Nusantara kita dulu terkenal dengan sebutan Jawa Dipa nah, itu bagaimana ya menjelaskannya anak Jawa Dipa ya, Jawa itu nama ya, nama manusia penghuninya Dipa itu emas jadi, kita itu sebenarnya ada kaya raya kaya raya, puluh Jawa itu dan Jawa Dipa itu dulu pengaruhnya ya, Indonesia ini sekarang ya Nusantara itu, bahkan sampai ke Indocina apa pengaruhnya itu dulu Mojopait itu, batasnya ke utara itu sungai Huanghu Huanghu dan ibu kota negara kita itu pernah di sana ya, namanya Kambaluk makanya Jepang itu pinter samurai, yudo, gelut-gelutan bener-bener karena dulu kosterat kita yang menjaga ibu kota itu, di sana itu dan sekarang yang mencintai peninggalan-peninggalan kultur bangsa kita justru di Jepang perahu Mojopait perahu layar Mojopait itu masih dijaga dengan baik dipelihara dengan baik sekali di Jepang kalau nggak salah Pak Jokowi pernah disuruh melihat ke sana jalan-jalan ke perahu Mojopait lo coba, perahu Mojopait masih ada disimpan di Jepang dengan baik hebat pandang itu loh ya jadi sementara bangsa kita, masyarakat kita ditinggali apa ya batu atau apa gitu dipeceli, dini, dini gitu kayaknya kayak kayak leluh kita dianggap orang budu orang hari ini kan begitu ya iya seolah-olah sumber ilmu pengetahuan itu munculnya dari barat hari terbitnya dari barat iya itu sebenarnya nggak begitu bagaimana iya ya ini sejak itu sejak VOC ke sini pelayaran yang ke sini itu kan pedagang sebenarnya VOC itu kan pedagang lah pedagang itu mencari keutungan yang terbesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang seringan-ringannya nah bangsa Indonesia kalau diperang itu nggak ada yang menang semua kalah kalah makanya satu-satunya harus ditipu jadi yang dijajah otak kita apa kesenangan yang orang Jawa kesenangannya orang Jawa itu dijak apa leluhur seneng dijak ngebong tupo seneng ngebong menyan seneng jak selamatan seneng terus giringin rono pelan-pelan orang Jawa itu dijak gulai Allah Tuhan kalau singgah itu sepenang kiriman kita sehingga cetakan cetakan tapi dengan catatan pelintir di pelintiri sehingga kita itu kadang-kadang ada tokoh ceramah buku ini bukunya Pak Jati ini dia itu ceblokkan dua saking Allah belak memangnya atas ada percetaan ya ceblokkan dua itu loh misalnya seperti itu makanya kitab-kitab suci itu lain-lain di Malaysia ayatnya sekian ayat di sini sekian Indonesia 6.000 Al-Quran 6.666 ayat di Arab 6.073 Arab di Malaysia 6.572 ayat di sini 6.666 ayat injil juga begitu injil yang asli alkitab yang asli itu ada tulisan the queen of the south sea ibu ratu mas laut selatan itu ada di injil itu tapi sekarang injil yang baru juga gak ada karena tahu kalau bangsa Jawa nanti itu keblatnya ke selatan itu semakin kuat karena air itu apa air itu power kekuatan kekuatan jadi menyatunya roso ngaji roso dengan air tek rek gitu waduh udah ini getaran mulai perang dan itu pernah saya praktekan di Surabaya pada waktu saya memianu menggiring untuk KLB kongres luar biasa partai waktu itu udah tank itu lima berderet mengancam untuk supaya jagonya ordebaru itu menang jago saya kan megawati saya juga gitu jago saya harus menang tank lima keluar mau dan taktiknya orbas saya udah tahu udah orang PDI jangan jangan bertengkar lah tidak baik ini kan pemilu sudah dekat sudah yang enak begini aja tidak Pak Suryadi tidak Bu Mega Pak Budi Arjono aja yang menjadi ketua wah rencananya dok begitu pung-pung belum dok wah saya memasang dulu masyarakat Surabaya saya keliling ke kota saya dari satu ini boleh mereka kongresi dalam tapi penentuan siapa yang jadi ketua memarus kita oh itu waktunya tanknya turun udah kalau begitu saya tidak takut mati naik ke depan tank dua dah saya saya taruh di depan moncong tank ayo tembakan tembakan pokoknya tadi pandangan umum partai 96% sudah memilih Megawati Soekarno Putri kalau nanti tidak diangkat menjadi ketua umum terbakar Surabaya mwno dadah saya saya taruh di tank tembakan ya kobong tenan dek Surabaya gak popo iya itu termasuk termasuk kecil akhir-akhir ini banyak bencana yang memandang bencana ini seperti apa terhadap harusnya masyarakat Indonesia ini sering kena bencana kendangannya bagaimana yang betul satu geografis kita itu sudah memungkinkan kalau kita itu akan akan apa banyak di banyak banyak ditimbulkan bencana-bencana ya tapi yang terakhir ini sebenarnya kuno juga corona itu ya karena dulu sering menghadapi pak geblok dan sebagainya tapi karena disini berkali-kali ada bencana akhirnya orang sini pun bisa mengantisipasi bencana sebelum ada bencana sangat banggu iya bisa karena budaya kita sudah nyimpang tadi itu budaya kaya dari ilmu katanya ilmu realitanya sudah tidak digunakan sehingga perilaku-perilaku adat itu sudah tidak dipakai sudah tidak dipakai misalnya kenapa saya di Singosari di Biru ini saya hanya mengunci supaya sumber nagan itu tidak kena orang lain karena itu air kalau pagi kena sinar matahari dari sana dan raja-raja Singosari semuanya dulu pernah mandi di situ jadi adatnya selalu saya gunakan saya selalu sesaji apa adanya saya nukin gitu ya tidak merintah orang lain apa ada apa saja beli jajan pasar di Biru kemarin itu terus kemarin saya didatangi tawondas tau tawondas yang gede-gede itu di atas sana tingkat dua di payung putih itu gede saya takut itu terus kebetulan kok pas itu ada tamu dari Mojokerto namanya Ki Tusutopo Ki payung saya di ruang atas dekat kamar tidur kok ada tawondas tawondas itu bagaimana ngusirnya loh Romo jangan diusir Romo itu mau dapat rezeki besar itu lo tau kok rezeki enggak gini coba anu penjaga rumah Romo suruh beli jajan pasar ya sama madu dua madu dua setelah itu dibakarin dupo satu aja di itu itu nanti setelah itu jajan pasarnya dibagi ke anak-anak dan madunya diminum betul setelah itu saya ditelepon Mediun Romo ini saya kirim uang untuk transport ya Romo ke Mediun loh saya berangkat enggak berani sendiri loh mas saya berangkat mesti supir anu yang menjaga saya paling enggak empat orang enggak apa-apa ini saya kirim uang satu juta untuk perjalanan ke sana gitu mobil saya kan irit jadi enggak sampai masih punya uang sisa enam ratus lumayan gitu kena ingin bayar pulsa segala macam gitu loh ya nah itu buktinya rezeki ya dan dan di luar dugaan gitu loh ya di luar dugaan gitu jadi adat ini yang sudah dihilangkan medik padi apa itu sudah enggak ada nah leluhur kita kurang hebat apa coba kalau mau punya hajat punya gawi mantu sunatan atau apa sapu korek sapu korek sapu lidi yang sudah dipakai diwalek dikasih lombok satu di atas loh kok mendung bisa nyisih padahal enggak pakai umi-umi itu jadi alam pun sebenarnya bisa bicara tapi yang bisa menangkap siapa ngajirosa itu loh batin itu loh yang ngajirosa jangan dianggap alam itu bisu semua enggak ngerti apa yang kita berbuat ngerti bahkan dia alam merespon setiap kata-kata manusia iya banyak penyanyi-penyanyi yang jadi korban lagunya sendiri betul betul iya jadi itu sebenarnya alam itu sangat luar biasa makanya kita disuruh berpikir berkata yang positif-positif terus gitu betul betul iya kata yang benar pribadi benar bergaul benar tadi itu saya cari gampang yang mendapatkan gelar Prabah Raja Jaga Jawa ceritanya bagaimana ini karena itu yang saya katakan kayalan saya terlalu besar ya sistem politik di Indonesia itu sebenarnya sudah harus dirubah dengan sistem sesuai dengan kondisi geografis budaya dan sebagainya oleh karena itu jauh-jauh tahun 2008 saya itu mengumpulkan Raja-Raja di Terowulan Mojokerto waktu itu izin itu tidak keluar saya kalau sudah kepentingan negara izin tidak keluar sudah saya bobol saja akhirnya Raja-Raja diundang di sana kok kebetulan datang semua seluruh Indonesia bahkan ada tamunya dari Thailand ada dari Brunei ada dari Malaysia ada kirap masuk ke Pintu Lawang sampai ano sampai pendopagung gitu ya terus jalan itu karena waktu itu saya dapat bantuan dari teman saya sudah meninggal Pak Ida Bagus Seteja itu dari asuransi gitu bantulah desa yang mau dilewati itu saya beri uang 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta untuk nyirami dalan karena yang meliwat itu kan Raja-Raja sama masang janur guning gitu yaudah rohame mas rohame disana terus karena saya yang menerima saya punya atau pakaian Raja Terasultan Agung punya saya taruh di kuburan dulu belakang penopagung itu kan kuburan saya taruh disana begitu beliau datang saya pakai pakaian ganti di kuburan udah gitu begitu datang lah itu pakaiannya disana itu di pojok itu 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 tahun 2008 itulah sejak itu dan terus saya rajut sampai sekarang bahkan nanti kira-kira sekitar bulan Juni saya akan melantik di itu lalu pada waktu itu saya diangkat jadi Raja Prabah Jagad Jawa seorang Raja yang berwibawa yang menguasai Raja-Raja di Nusantara terus kebetulan saya diangkat oleh Panjenengane Mendiang Pakubono 12 katanya saya itu sebenarnya resi orang pendeta resi gitu loh katanya itu oleh karena itu saya diberi gelar Kanjeng Pangeran Kanjeng Pangeran Hario Kusumo Yudho resi tapi kalau negara sudah dalam keadaan goncang dan korang anu langsung tampil secara politik secara nasional beliau kebetulan dulu dengan beliau itu mendirikan satu satu grup pergerakan ya dari Gustur ke Gustur Romomanik Susino lalu Ma'arif lalu Bupeni dan sebagainya untuk mengkritik Orba pada waktu itu kalau ini bahasa apa ya yakinannya pandangan saja terkait dengan Nusantara dulu kan kerajaan bahkan negara termakmur di dunia itu pun juga kerajaan sementara kita pakai sistem seperti ini kira-kira diakinannya yang mungkin tidak suatu saat Indonesia ini akan kembali menjadi kerajaan negara-kerajaan saya sangat yakin seyakin-yakinnya karena suatu saat titik jenuh itu sudah tidak ada meskipun meskipun istilah raja itu tidak seperti raja pakai ini gitu zaman Bung Karno itu sebenarnya sudah sistem kerajaan kenapa karena raja itu punya hak otorisasi ya otoriter tapi bukan detaktor loh ya yang tegas terhadap negara ini kalau sekarang terlalu liberal terlalu bebas kalau kerajaan itu yang jadi perampok cuma satu cuma rajanya saja seperti ini kan semuanya jadi semua jadi rampok betul 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 kalau raja jadi rampok gampang ketahuan makanya supaya tidak jadi rampok harus jadi punto tadi itu iya waduh kota malang bedul desa yang ini titipan sangkan paraning gemati itu bagaimana sangkan paraning gemati itu kalau di rumah sadi malang saya tulis dengan isilah asoka bukan asoka arah india asokkha artinya hidup itu semula adalah titik ada terbatas sesuai dengan gelombang waktu hidup dan kematiannya karena semua itu adalah reaksi dari suci luhur zero nul tadi itu plus minus tadi itu negatif positif k itu ada sejak dulunya orang tidak akan tahu ya lalu kha ah itu meledak tadi itu dari ledakan reaksi yang berbentuk macam-macam entoh akan kembali menjadi titik lagi menjadi tidak titik itu sebenarnya Tuhan itu loh yang sama lihat sekarang ini titik-titik bentik ya itu Tuhan itu sebenarnya Allah itu banyak tapi titik itu satu nah titik ini ada di otak kita gitu loh terus kalau kita setiap hari yang muslim ya muslim sholat ya kira-kira menerjemahkan sholat di dalam bahasa perbuatan karena itu menurut saya paling penting ya iya tidak bisa mengendalikan nafsu dan minan itu tapi terkadang juga sama sudah dengan harta dan lain sebagainya gimana ya sekalau bisa apa yang diucapkan itu dicermah terjemahkan pakai bahasa Indonesia dari dulu lebih gamlang ya Allahuakbar ya itu semula kan begini seru sekali nalang kan ini sekma kan V kan V sekma Allahuakbar jadi semua makrokosmos itu akan bersinar kepada tubuh kita di mikrokosmos dan digetarkan oleh hati kalau orang nasrani tadi itu Allah Bapak Putra roh kudus amin nah orang Islam juga begitu Allahuakbar kenapa kok gak Allahuakbar Allahuakbar kok kayak gini kok kesini ya karena hidup hidup kita itu dari getaran yang tak terbatas lalu kita itu mikrokosmosnya untuk supaya faham apa sebenarnya makrokosmos itu maka dari itu kemuran sang makro sang maha itu kita disuruh sujud ke bumi tangan ditempelkan batuk diginikan jadi ngerti ya utakmu ngerti ya ini loh kemuranku bumi bumi kemuranku pengen kerajaan berdini semeni segala macam awakmu pengen berlian mas-masan kapan bumi apa bumi bagus bumi antara lain gendrur leluhur leluhur dan lain sebagainya oco gampang ngelok mereka sak gel mede wengko malah kene gitu ya itu sampel kan sebenarnya sampel leluhur Terima kasih.